Petugas Polsek Genteng menangkap AMF, 38 tahun, warga desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Bayuwangi. Pria ini tega, menggagahi putri dari calon istri sendiri. Modusnya yaitu berpura-pura mengobati korban, yang disebut ditempeli gendruo. Beginilah Ahmad Musleh, 38 tahun, yang merupakan warga dusun Jenengsari, desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, yang berhasil dibekuk satuan reskrim Polsek setempat. Pelaku ini tak lain adalah pacar dari ibu korban inisial DA, yang masih berusia 15 tahun, dan masih duduk di Sekolah Menengah Pertama, atau SMP, yang juga warga desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng. Kapolsek Genteng, Kompol Sundar Maji menjelaskan, modus pelaku persetumbuhan di bawah umur ini awalnya melakukan tipu muslihat, bahwa di dalam tubuh korban ada makhluk halus, dan harus segera dihilangkan dengan cara bersetumbuh dengan pelaku. Dengan bujuk rayu serta tipu muslihatnya, pelaku berhasil mencetumbuhi korban yang masih di bawah umur itu pada bulan Februari, dan berakhir dilakukan pada bulan April 2023 lalu. Sebagai seorang gadis yang masih lugu, korban pun percaya begitu saja dengan apa yang disampaikan calon ayah tirinya itu. Apalagi pelaku terus menakuti korban terkait keberadaan gendruwo di tubuhnya, sehingga korban dengan terpaksa akhirnya mau disetumbuhi pelaku. Aksi pertamanya aman-aman saja, pelaku terus memanfaatkan keluguan korban, sehingga pelaku menyetumbuhi korban hingga beberapa kali. Terhitung sejak Februari hingga April, pelaku terus memperdaya korban. Setidaknya AMF sudah mencabuli korban selama lima kali. Lama-kelamaan perbuatan bencet pelaku ini akhirnya terbongkar dan tercium orang tua korban. Tak terima anaknya diberlakukan seperti itu, akhirnya orang tua korban langsung laporkan kejadian yang menimpa putrinya ke Polsai Genteng. Petugas kepolisian kemudian meminta keterangan korban, dan sebelumnya juga mengantar korban untuk melakukan visum. Setelah saksi-saksi dan bukti awal cukup, polisi kemudian mengamankan pelaku. Tersangka ini berpacaran dengan ibu korban, dan mereka bertiga ini tinggal dalam satu rumah. Karena mungkin, karena melihat si anaknya ini sudah mulai tumbuh dewasa, yang bersangka sudah seusia 15 tahun lebih, jadi mungkin sudah mulai menarik perhatian tersangka ya, sehingga dengan bujo rayu seolah-olah di dalam tubuhnya korban ini ada barang halus yang harus bisa dikeluarkan. Sehingga dengan bujo rayu, cara mengeluarkannya dengan cara disetupu itu. Makanya di rayu-rayu akhirnya yang bersungtan mau. Jadi diawali pada bulan Februari 2023 ini, sudah sering digauli, menurut pengakuannya yang diingat, dia sudah menggauli kurang lebih lima kali. Dan terakhir, pada bulan April kemarin, hanya tanggalnya lupa, setelah seperti itu, akhirnya si korban ini memberitahu kepada walinya, sehingga walinya melaporkan kepada posek. Sampai hari ini, kemarin habis pemeriksaan, tidak amin. Atas perbuatannya pelaku, dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, memujuk anak di bawah umur untuk melakukan persetumbuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat 2 dan Ayat 3 Junto Pasal 76D Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang persetumbuhan, serta Undang-Undang RI No. 13 tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan Eka, CTV. Terima kasih telah menonton!